Oke berikutnya ini pattern Pattern apa aja sih yang selain ini kan jelas Reduce, ada reduce Ada map Pattern apa aja yang bisa kita Lakuin disini, ini ada Filter Gue defen Oh iya sebelum ini Sebelum masuk ke sana, gue mau Ngenalin dengan suatu makro Bernama thread Ini thread, makro namanya Makro itu Adalah Kan gini, let's say lu nulis Biasanya Reduce plus Misalnya map, terus gue Square nih, suatu Bilangan, terus ada range 10 Kalau masih posisi gini, enak Tapi kalau misalnya gue, habis itu Hasilnya gue tambahin dengan 1, 1, 2, 3 Kayak gini Makin lama Itu makin gak enak keliatan Karena kurungan itu makin dalam Nah, closure itu punya thread makro Ya ada 2 Thread first, namanya thread first Yang ini nya 2, itu namanya thread last Ini penting banget sebelum masuk kemana-mana Masuk dulu kesini, karena nanti kita akan sering Ini makin Jadi gini, thread last itu Thread first dulu deh Thread first itu adalah Nyelipin apa yang ada diatasnya Ke elemen pertama Dari yang dibawahnya Misalnya gue disini pake Aduh gue belum define function Square, define dulu deh Square x Xx bikin beberapa function lah Defn Quad Square Apa ya X kali square x lah Gampang Nah Jadi kalo misalnya gue disini punya 1, 2, 3, 4 Disini gue punya function bernama square Itu basically Ini yang diatasnya dimasukin ke elemen kedua Di form dibawahnya Di express dibawahnya Nah kalo dibawahnya belum Jadi function Ya dia bakal Jadiin function otomatis Eh sorry Dia jadiin Kurungan lah Nah terus kalo misalnya ini Gue punya 1, 2, 3 Terus disini square Terus hasilnya Gue pengen kurungin lagi Jadi ini hasil dari Pemanggilan 1, 2, 3 Terhadap square Cemplungin lagi Kedalam function bernama quad Jadi gitu Itu thread first Ya kalo taruh di pertama Jadi gue bisa jadi nulisnya gini 1, 2, 3 Gue apain nih Gue square dulu Abis gue square gue kuat Jadi Gitu Terus kalo misalnya abis itu Gue tambahin Sama 10 Tambah 10 ya Ya Bayang gak Jadi Lo kalo Gue kadang-kadang kalo Gak ada Argumen lain Ya Gue gak gue kurungin Karena udah tau Nah tapi sebenernya ini 1, 2, 3 Ini jadi kayak composition of function Lo bayangin 1, 2, 3 Diproses sama square Tapi ditaruh di pertama Terus hasilnya Ditaruh di quad bagian kedua Hasilnya Ditaruh di Di Bagian pertama ya Selalu Selalu di Selalu jadi Second element Dari Expression di bawahnya Gitu Eh itu thread Thread first Kalo thread last Minus Itu selalu ditaruh jadi The last element Dari suatu function Jadi dari suatu form Nah ini sama yang di atas Sama aja Kenapa ya Karena Ditaruh di akhir Sama aja kayak Ditaruh di pertama dalam hal ini kan Betul disini bedanya Cuma kalo ini 1, 2, 3 nya disini Ah gini deh Supaya jelas Yang di atas Sekarang gue ganti jadi Jadi Ini minus Nah Beda nih Yang di bawah Yang di bawah Yang di bawah Ini ya thread Sama-sama thread Eh enggak Ini thread last Eh thread first Thread last Iya Bisa bayangkan Yang di atas Karena Hasilnya Itu ditaruh disini Berarti ini Yang dikurangin 10 kan Karena thread first Yang di kedua Yang minusnya ini 10 Jadi 10 Dikurang Hasil itu Karena ditaruh di akhir Gitu Ya kalo mau lebih gampangnya gitu deh 100 Gitu kan Terus disini Min 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 20 Nah Sekarang gimana kalo pake thread Last Tui Sekarang 80 nya bakal ditaruhnya di Eh 100 nya bakal ditaruhnya di Eh 100 nya bakal ditaruhnya di ujung Ya ini 100 nya ditaruhnya di Elemen kedua Di dalam form itu Oke Nah buat apa Jadi gue bisa Enggak Enak kerjainnya Misalnya gue punya suatu Suatu list Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Oh gue pengen kuadratin deh semuanya deh Oke Ya Kira gitu Jadi kita mulai dari inputnya Apa Oh gue pengen kuadratin semuanya Oh terus gue semuanya pengen gue jumlahin Hasil pengkuadratnya Hasil dari ini Gue pengen jumlahin Ya Nah Abis itu gue pengen tambahin sama 999 Hasilnya Gitu Jadi Kita Pertama di lebih irit Parentesis Kedua Kita bisa bikin dalam Konsep function composition Dan akhirnya jadi bikin algoritma sesuatu Lo gak usah mikir Coba cobain aja Misalnya gue pengen Ini ya Misalnya gue tulis soal disini Gue mau menghasilkan sebuah Sebuah list Of Sebuah list of Apa ya Integers Yang adalah Kuadrat Dari sebuah Bilangan Ganjil Oh lo belum belajar filter ya Belakangan lah Ini belakangan Tapi intinya adalah Gue kalo mau punya algoritma apa-apa Gue gak usah mikir di depan Tapi gue cukup Step by step aja Gue pengen Nguadratin Bilangan dari 1 sampai 100 Oke Gue udah punya nih Bilangan dari 1 sampai 100 Dan Gue butuh Kuadratnya Map Square Oke Sudah Terus gue butuh Misalnya Ditambahin semuanya Oke Gitu Nah Nanti kalo udah kompleks Jadi kita Gak perlu mikirin dari awal Tapi lo cukup butuh Mikir step by step Gue butuh dari apa Jadinya apa Stepnya apa aja Yang bisa gue lakuin Oke Itu gunanya Threat first sama Threat last Guna banget deh udah Ini wajib banget dipake Karena kita thinking in algorithmic closure Dia Apa Idiomatic closure itu Cara mikirnya gini Tama Maha Tama Tak Maha Tama Tama